Keluarga penerima bantuan non-tunai dan program keluarga harapan yang juga akan mendapatkan BLT minyak goreng ialah penjual gorengan. Tapi setelah wacana ini digulirkan, masih ada penjual gorengan yang belum didata untuk mendapatkan BLT minyak goreng. Berikut liputan Sindi Permadi dan Ian Faris dari kawasan Benhil, Jakarta. Saudara pemerintah menargetkan akan memberikan dana bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada 23 juta orang. Nah 2,5 juta diantaranya akan diberikan kepada PKL penjual gorengan. Nah saat ini saya berada di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan kita akan lihat sudah sejauh mana tersosialisasikannya kebijakan BLT bagi PKL penjual gorengan. Selamat sore Pak. Saya Sindi Kompasivi dengan Pak siapa? Pak Teguh. Pak Teguh saya minta waktunya sebentar ya. Pak Teguh sudah tahu belum kalau ada BLT minyak goreng untuk penjual gorengan? Belum tahu Bu. Belum tahu informasinya ya? Oke. Tapi tanggapannya gimana Pak dengan adanya kebijakan ini Pak? Ya kalau saya mau ya ikut senang aja kalau ada bantuan BLT ma. Menyambut baik ya Pak ya? Oke. Pak tapi terlepas dari ada BLT nih Pak, sekarang Bapak kalau beli minyak goreng harganya berapa? Harganya sekarang mah 20 ribu per kilo. Oh per kilo? Iya. Oke 20 ribu per kilogram belinya dimana itu Pak? Di pasar. Nah biasanya beli minyak untuk satu kali jualan atau kepakai berapa kilo atau berapa liter sih Pak per hari? 16, 16 kilo. 16 kilo berarti bisa dibilang 360 ribuan ya Pak untuk minyak aja nih berarti kalau harga 20 ribu ya Pak? Oke. Ini kemudian gimana Pak? Ngaruh ke pendapatan juga nggak Pak? Ya sangat ngaruh pendapatan Pak. Jadi pukul untungannya tipis, modalnya gede. Satu gorengan Bapak jual berapa? Masih seribu sekarang. Masih seribu nggak naik ya Pak meskipun harga minyak tinggi? Iya soalnya kan belum pro, yang lainnya kan masih seribu. Artinya pengen harga minyak normal lagi ya Pak? Ya normal aja lah. Kira-kira kejangkau sama yang jualan, sama yang dirumahan gitu. Pak tapi sebelumnya sempat ada yang melakukan pendataan nggak sih Pak? Soal belum ada juga ya? Belum ada. Oke berarti soal nanti pencairan BLT juga belum tau gimana ya Pak ya? Iya belum tau. Saudara, jadi memang 2,5 juta untuk PKL penjual gorengan, kemudian 20,5 jutanya bagi keluarga ataupun juga penerima yang terdaftar dalam atau penerima BPNT, bantuan panganon tunai, ataupun juga program keluarga harapan atau PKH. Nah nantinya mekanismenya akan diberikan setiap bulan 100 ribu rupiah untuk bulan April, Mei dan juga Juni, tapi kalau disampaikan oleh pemerintah akan diberikan di awal atau pada bulan ini langsung 300 ribu rupiah. Dan tentu harapannya adalah agar penyaluran BLT ini bisa diberikan secara tepat sasaran dan juga dapat benar-benar meringankan beban bagi masyarakat yang masuk ke dalam daftar penerima BLT minyak goreng 2022 ini. Sini Permadi, Ian Faris, Kompas TV Jakarta.